Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tujuh, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai finansial teknologi. Dan di kelompok kami yang pertama ada beranggotakan yang bernama... Nama saya Najwa Sefira Marzuki. Nama saya Bintang Febrianto Ibowo. Nama saya Alif Putra Ramadan. Saya MJK Hakim. Nama saya Indra Tamara. Sekian dari kelompok kami, selamat menonton. Finansial teknologi merupakan salah satu inovasi teknologi yang dikembangkan oleh lembaga finansial dengan tujuan mempermudah transaksi keuangan. Terutama untuk kepentingan bisnis. Sistem transaksi keuangan yang dibangun dalam finansial teknologi cenderung spesifik dan memiliki mekanisme khusus serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dasar Hukum Vintes di Indonesia Penerapan Vintes di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya, tentang dasar hukum Vintes adalah sebagai berikut. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18-22-DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia No. 18-17-PBI-2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia No. 18-40-PBI-2016 menetapkan penyelenggaraan pemprosesan transaksi pembayaran. Perkembangan Vintes di Indonesia Seiring dengan pesannya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan Vintes di Indonesia. Teknologi Vintes Indonesia mulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang mengguluti bidang ini. Ketika asosiasi Vintes Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan Vintes Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan Vintes di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat, hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar Vintes OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi Vintes Syariah. Vintes Syariah merupakan jenis Vintes yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah asosiasi Vintes Syariah Indonesia yang menaungi Vintes Syariah di Indonesia. Jenis-jenis Vintes, satu, crowdfunding. Crowdfunding atau pengalahan dana merupakan salah satu jenis Vintes yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui jenis Vintes ini, masyarakat dapat pengalahan dana atau berdonasi untuk sebuah inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Yang kedua, microfinancing. Group financing adalah salah satu layanan Vintes yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memandu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Sehingga Vintes jenis ini hadir untuk mempermudah masyarakat mengakses institusi keuangan. Yang ketiga, digital payment system. Digital payment system jenis Vintes ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik valen. Yang keempat, e-aggregator. Berbeda dengan jenis Vintes lainnya di Indonesia yang sebelumnya. E-aggregator disuruh lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi, maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dibil. Vintes ini biasanya memiliki portal resmi, di mana terdapat seteret informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Yang terakhir, P2P lending. Dini Vintes ini menyediakan layanan pendanaan dan penerimaan pendanaan di satu platform yang sama. Sederhananya, P2P adalah sebuah layanan pendanaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Layanan berbasis P2P lending ini bisa dibilang cukup banyak di Mineralty. Sebab bukan hanya yang mendapat pembiayaan atau pendanaan saja, tapi juga investor atau funder yang mendapatkan. Manfaat dari financial technology ada empat. Yakni yang pertama ialah mendukung inklusi keuangan nasional. Dengan berkembangnya financial technology di Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat dengan mudah untuk mendapatkan layanan akses keuangan. Yang kedua ialah menstimulasi perputaran keuangan di masyarakat. Dengan adanya financial technology yang berada di masyarakat, dapat semakin cepat berputar dan memberikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ialah meningkatkan perkembangan perusahaan baru. Saat ini banyak sekali startup-startup yang mendapat sokongan dana atau investasi dari adanya financial technology ini untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan mereka. Yang keempat ialah bunga pinjaman yang rendah. Karena semakin berkembangnya financial technology di Indonesia, kini masyarakat dapat dengan mudah memilih perusahaan-perusahaan dengan bunga rendah dan mendapatkan jaminan keamanan dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Kekurangan fintech yang pertama, wajib terkoneksi internet. Layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika berada di wilayah yang belum memiliki internet, Anda tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. Yang kedua, hanya menjaga bisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan. Tertama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan. Yang ketiga, rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir adalah biaya tinggi. Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini.